Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil tiktoker Sasa Deborah. Sasa Deborah adalah seorang tiktoker yang berasal dari Jakarta. Ia dikenal sebagai pembuat konten dengan konsep storytelling mulai dari horror, isu terhangat, dan sebagainya. Biodata Sasa Deborah Nama lengkap, Natasha Deborah Nama populer, Sasa Deborah Nama panggilan, Sasa Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 29 November 1999 Kewarga negaraan, Indonesia Agama, Kristen Profesi, tiktoker Hobi, traveling Pendidikan, Universitas Ciputra, Surabaya Instagram Sasa Deborah TikTok Sasa Deborah Youtube Natasha Deborah Karir Sasa Deborah Di platform TikTok, konten dance memang banyaknya sampai tak terhitung jumlahnya. Namun, ia tak ingin mengikuti tren yang memang menjadi ciri khas TikTok tersebut. Ia justru memilih untuk membuat konten storytelling yang rupanya mampu menarik banyak warganet pengguna TikTok untuk menyaksikan video-videonya. Selain karena isi kontennya yang menarik, cara penyampaiannya dalam bercerita hingga parasnya yang menawan memang menjadi nilai tambah. Hal yang ia bahas tak terbatas pada satu tema saja. Lewat akunnya di Sasa Deborah, ia membahas berbagai macam hal, mulai dari kisah horor, kriminal, hingga hal-hal yang sedang viral. Sudah benar-benar populer di TikTok, ia pun tak mau membuang kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan yang sama di YouTube. Hanya saja, ia memang kurang aktif di YouTube karena video yang diunggah pada umumnya lebih panjang sehingga tentunya dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam membuat satu konten dibandingkan TikTok. Namun, hal yang berbeda tampak di Instagram miliknya. Di sana ia lebih sering mengunggah potretnya dalam balutan busana yang keren dan kekinian. Fakta menarik tentang Sasa Deborah Ia senang berkreasi dengan warna rambutnya. Memiliki tubuh langsing, siapa sangka jika ia senang kulineran. Bahkan ia sering mengunggah foto-foto makanan ke akun Instagramnya. Dilihat dari parasnya, ia sepertinya merupakan keturunan Tiongwah. Ia yang punya hobi traveling sering mengunggah potret perjalanannya, baik di dalam maupun luar negeri ke media sosial. Menyatakan dirinya sebagai CEO of Hah Kok Bisa dalam bio di TikTok. Selain di TikTok, ia juga banyak mendapatkan tawaran endorsement di akun Instagramnya. Dengan perpaduan materi yang menarik dan cara penyampaiannya yang nyaman untuk disimak, ia bisa menarik banyak warganet TikTok untuk menonton kontennya hingga menjadi pengikutnya. Itulah informasi tentang biodata dan profil Sasa Deborah. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku. Terima kasih telah menonton!